Maret tahun depan sudah setengah jadi disini, jadi tim nasionalnya mulai latihan disini. Wah, bangga nih! Ini luar biasa hari ini. Ini cita-cita masyarakat sepak bola hari ini tercapai. Selama ini kita tidak punya namanya fasilitas training center buat tim nasional. Hari ini Bapak Presiden sudah meletakkan batu pertama, insya Allah, ya Pak Basya, ini sama-sama lagi kerjanya. Maret tahun depan sudah setengah jadi disini, jadi tim nasionalnya mulai latihan disini. Bangga nih harusnya langsung disini. Namanya fasilitas training center ini akan ada 8 lapangan sepak bola. Nah, sampai tahun depan akan dibangun 2 yang sudah selesai. Ini perintah beliau kepada saya. Waduh, waduh. Bisa Pak, bisa 2 Pak, bisa ya? Belum jadi sudah perintah ini. Tapi yang menarik ya, yang menarik tadi disampaikan. Ini benar-benar, makanya nih Kadin harus kerja keras nih. Ini FIFA aja investasi disini Pak Arsyad. Ya, dunia internasional percaya pembangunan IKN Nusantara. FIFA taruh uang disini hampir 85 miliar. Wah, waw. Itu sepak bola Indonesia ya. Luar biasa. Tapi, training center itu bukan hanya dari FIFA. Dari Bapak Presiden ada 95 miliar. 95 miliar. Itu dukungan Presiden terhadap pengembangan sepak bola. Keren, maju sepak bola Indonesia saya yakin. Ceput tangan semua. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Kompas TV, dan maju sepak bola Indonesia.